Intro Halo Rikadik, pada video kali ini kita akan belajar tentang polimer Pada soal kali ini, disini diketahui ada beberapa polimer Yang pertama ada tetoron Yang kedua ada polythylene pereftalat Yang ketiga ada polyvinyl acetate Dan yang keempat ada teflon Yang ditanyakan adalah pasangan yang termasuk homopolimer Oke langsung saja kita jawab soalnya Pertama kita akan bahas tentang apa itu homopolimer Jadi homopolimer yaitu polimer yang terdiri dari monomer yang sejenis Contohnya adalah PVC yang terdiri dari vinyl klorida Kemudian kita akan bahas satu persatu dari polimer yang ada pada soal Yang pertama ada tetoron Yaitu polimer jenis polyester Yang mana poliester ini adalah polimer yang terbuat dari polimerisasi dari monomer berupa senyawa organik jenis ester Nah tetoron ini tersusun dari asam paraftalat dan 1,2 etanadiol Kemudian yang kedua ada polythylene tereftalat Yaitu suatu resin polimer plastik termoplas dari kelompok poliester Tersusun dari dimethyl tereftalat dan ethylene glycol Untuk polimer selanjutnya ada polyphenyl acetate yaitu polimer karet sintetis Yang mana polyphenyl acetate ini dibuat dari monomernya yaitu vinyl acetate Kemudian ada teflon yang disebut juga sebagai polimer ethylene fluorine atau PTFE PTFE ini digunakan sebagai pelapis anti lengket untuk panci dan wajan Dimana PTFE ini tersusun dari tetrofluorotilen Jadi berdasarkan pada pemaparan yang ada dapat kita ambil kesimpulan Yaitu Pasangan polimer Yang termasuk Homo polimer Ditunjukkan Oleh Angka 3 Dan 4 Yaitu Opsi jawaban Yang E Sekian video kali ini Semoga dapat membantu Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton